Dari Studio Channel 78 Raja Pak, inilah kabar di kini. Desa Moroklaban untuk kali ketiga secara beruntun merebut juara umum pada Musabah Kauhtilawatil Kur'an KM46 tingkat kecamatan Selungkang yang digelar sejak tanggal 25 sampai 26 Oktober 2019 di desa Selungkang Duo. Meraih 98 poin tertinggi dibanding desa lain dari total akumulasi nilai kejuaraan yang didapatkan pada cabang-cabang MTQ tropi bergilir dipegang selama ini secara otomatis permanen milik desa Moroklaban. Sementara itu terkait hadiah, Panitia Pelasana memberikan untuk pemenang setiap cabang lomba uang Rp600.000 bagi juara satu Rp400.000, juara kedua dan Rp200.000 untuk peringkat ketiga. Sebelumnya Wakil Wali Kota Sawalunto Zohirin Sayuti secara resmi membuka MTQ tingkat kecamatan Selungkang dan sehari setelah itu ditutup Sekretaris Daerah Kota Sawalunto Rofanli Abdams. Banyak pengaruh sekarang bapak dan ibu-ibu. Pengaruh HP cukup besar. Apa saja bisa dilihatnya di HP ini. Untuk itu agama harus kita perhatikan. Agama harus kita isi anak-anak kita. Kalau tidak nanti kita akan melahirkan generasi-generasi yang tidak berada. Di sinilah kita memperlihatkan ajang kebolehan anak-anak kita dan tentunya menjadi kebanggaan oleh para pelatih. Menjadi kebanggaan oleh para guru. Menjadi kebanggaan oleh orang-orang tua. Kita dukung program mengaji menjadi masyarakat yang Qur'ani. Menuju Kota Solunto yang madani semoga mendapat ridho dari ilahi. Menganakan isi-isi Al-Quran menjadi hal yang sangat penting. Makanya saat ini kita berterima kasih kepada kecamatan Selungkang masyarakat warga Selungkang yang telah melaksanakan MTQ ke-46 ini. Zulfahmi, channel 78 Raja Faham, melaporkan. Dukung video saya dengan klik subscribe dan tanda lonceng. Terima kasih telah menonton!